Masjid Jogokarian TV Mensyarkan Kebaikan Bapak Ibu Yang kami hormati Jamaah Warga Jogokarian Yang dimulaikan oleh Allah Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puja-puja syukur Atas segala nekmat Yang terlimpah dan tercurah Kepada kita Hingga kesempatan Sore hari ini Dimana kita masih bisa Bertemu Dengan bulan suci Ramadan 1414 Hijri Ada diantara tetangga Saudara Atau teman kita Yang oleh Allah Sudah tidak bisa lagi bertemu Dengan bulan Ramadan ini Karena sudah Habis Waktunya di dunia Sehingga sudah berpindah Alam dan berpindah Alamat Maka kita bersyukur Bahwa kita pada saat ini Masih bisa bertemu dengan Bulan Ramadan Andaklah kita sambut Bulan Ramadan ini Dengan penuh Sukacita Dengan penuh Kegembiraan Dengan penuh Kebahagiaan Ya Karena diantara Janji Yang disampaikan oleh Rasulullah Bagi kita Yang bisa memasuki Bulan Ramadan Dan kemudian kita bisa Menunaikan Di antara Kewajiban Dalam bulan Ramadan Yaitu berpuasa Adalah Bahwa kita akan Diampuni oleh Allah Adosa-dosa kita Nabi bersabda Dalam satu hadis Man soma Romadona Imanan Wahti saban Hufirolahu Mata qodama mintampi Barang siapa Yang Berpuasa Karena iman Kepada Allah Dan mengharap Pahala Jadi Puasanya itu Bersungguh-sungguh Dilakukan dengan Sebaik-baiknya Dengan penuh Kehati-hatian Mengharap Pahala dari Allah Maka Hufirolahu Mata qodama mintampi Maka Akan diampuni Dosa-dosanya Yang telah lalu Dalam hadis yang lain Disampaikan Dia akan keluar Dari bulan Ramadan itu Seperti bayi Yang baru saja Dilahirkan Jadi Bahagia sekali Bagi kita Yang Pada tahun ini Bisa Merasakan Kenyamanan Kenikmatan Bulan Ramadan ini Karena salah satunya Adalah Bahwa Allah Akan mengampuni Dosa-dosa kita Yang telah Kita lakukan Siapa yang Berani mengatakan Bahwa dirinya Tidak punya dosa Hanya Nabi Yang oleh Allah itu Dijaga Dari segala Kesalahannya Beliau adalah Hamba yang Hamba yang maksum Sementara kita ini Kata orang Jawa Mendino Mangan Sego Mendino Yonggawi Duso Kita ini manusia yang Disebut Al-Insan Yang Banyak lupa Lupa Tidak Mengerjakan Kewajiban-kewajibannya Dan Lupa Untuk Justru Melakukan Apa yang Dilarang oleh Agama Oleh karena itu Kesempatan yang sangat Mulia ini Bulan Ramadan ini Yaitu Kesempatan untuk Bisa diberi ampunan Oleh Allah Maka hendaklah kita Gunakan dengan Sebaik-baiknya Nabi sendiri Menyatakan bahwa Aku Dalam sehari semalam Mohon ampun kepada Allah Lebih dari Seratus kali Jadi beliau yang Sudah dijamin oleh Allah masuk surga Diampuni Segala dosa-dosanya Maka Nabi masih Mohon ampun kepada Allah Sehari semalam itu Lebih dari Seratus kali Apakah kita juga Sudah Melakukan Lebih dari Seratus kali ini Ataukah Justru kita Lupa Tidak pernah Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam bulan Ramadan ini Rasulullah Mengajarkan pada kita Supaya kita ini Banyak-banyak Memohon ampun Misalnya melalui doa Allahumma inna ka'afun Duhibul affa fa'afu'ani Ya Allah Sungguhnya engkau adalah Zat Yang maha Memberi ampun Maha memberi ampun Dan mencintai Orang-orang yang Memohon ampun Maka Ampunilah Hambamu ini Ya Allah Jadi di bulan Ramadan ini Mari kita Perbanyak Mohon ampun Kepada Allah Bertobat kepada Allah Ada satu hadis kudsi Dimana Allah menyatakan Bahwa Allah itu Sangat gembira Kepada hamba-hambanya Yang mau untuk Bertobat Dalam satu hadis kudsi Dinyatakan bahwa Aku amat Bahagia Kepada hamba-hambaku Yang bertobat Melebihi Kebahagiaan Atau kegembiraan Seorang musafir Yang berada Di padang pasir Dengan untanya Dan ketika itu Dia kemudian turun Dari unta Dan ternyata Untanya itu Meninggalkannya Padahal Minuman Makanan Dan semua Perbekalannya itu Berada di punggung untak Dia ditinggal oleh Untak itu sendirian Betapa dia menjadi Orang yang putus asa Menjadi orang yang Resah Menjadi orang yang Sedih luar biasa Sampai akhirnya dia Duduk di bawah Pohon kurma Dan akhirnya dia Tertidur Tapi ternyata Ketika dia bangun Bukan main Gembiranya Hati sang musafir itu Ketika dilihatnya Untak itu telah berada Di depan matanya Dengan perbekalan Yang masih lengkap Di atas punggung Untanya itu Maka dia Sangat berbahagia Sangat gembira Sampai dia mengucap Dengan ucapan yang keliru Dia berucap Ya Allah Aku adalah Tuhanmu Dan engkau adalah Abdiku Itu kan ucapan yang terbalik Mesti Ya Allah Aku ini adalah Abdimu Aku adalah hambamu Dan engkau adalah Tuhanku Tapi karena Saking bahagianya Saking gembiranya Melihat Unta yang penuh Dengan perbekalan itu Kembali lagi Di depannya Setelah hilang beberapa waktu Maka dia Salah mengucap Karena Gembiranya Nah dalam hadis itu Dinyatakan Bahwa Kegembiraan musafir itu Kegembiraan Allah itu Melebihi Kegembiraan Musafir Ya Kegembiraan hati musafir Terhadap orang-orang yang Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Maka Marilah kita Pergunakan Kesempatan di bulan Ramadan ini Untuk Memperbanyak Mohon ampun kepada Allah Dan bertobat Jadi Kalau bisa disebut Bertobat Maka Saratnya adalah Satu Dia adalah Harus mohon ampun kepada Allah Atas semua dosa-dosa yang telah dikerjakan Kemudian yang kedua Dia menyesali Perbuatan yang jelas-jelas melanggar Apa yang Dituntunkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Dia berjanji untuk Tidak mengulanginya lagi Dan yang keempat Hendaklah dia menyusulinya Dengan amal-amal Kebaikan Jadi seseorang yang Diterima Tobatnya Maka yang pertama Kemudian dia harus Mohon ampun kepada Allah Yang kedua Dia menyesali Perbuatan Perbuatan yang telah Mungkin masih bisa Mungkin masih bisa untuk Pamer Untuk Mencari muka Dulu ingat Suratnya yang kita baca Suratnya yang kita baca ya Yang paling panjang Yang bisa kita hafal Tapi mungkin dalam hati Kita tidak merasa Ikhlas Lillahi ta'ala Karena kebetulan kita diminta Untuk mengimami Calon mertua kita Berhaji Bisa dalam hati itu Sebercik Niat Agar dia nanti Sepulang dari haji Menjadi orang yang terhormat Dipanggil Pak Haji Setiap undangan Setiap Tulisan yang menyangkut Namanya Maka gelar haji Akan tertera Di depan namanya Bahkan ada yang Kalau tidak dipanggil Pak Haji Dia tidak akan menoleh Tapi kalau puasa Apa yang akan kita banggakan Apa tegapnya badan kita Tidak Karena dengan berpuasa itu Badan menjadi Lemah Apalagi di saat sore Kita akan merasakan lapar dan haus Apalagi Bau mulut kita Jadi puasa ini menjadi Ibadah siriah bagi kita Ibadah tersembunyi Yang itu Menjadi tolak ukur Diterimanya Amalan Kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Karena untuk dijadikan Standar Diterimanya Amal ibadah Di sisi Allah Yang pertama adalah Ikhlas Lillahi ta'ala Murni Hanya mencari Pujian Allah Dan yang kedua itu Sesuai dengan Tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian dengan berpuasa ini Kita juga bisa Menjadi orang yang Selalu merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Merasa Dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga meskipun kita Di kamar Atau di dapur Dimana disana Tersedia Makanan atau hidangan Sisa sahur kita Tidak berani kita Mencicipi Atau menghabiskan Sisa sahur kita itu Karena apa? Karena Yakin bahwa Allah Melihat apa yang kita Kerjakan Maka dalam hal ini Ada satu hadis Yang menyatakan Al-Ihsanu Anta'budomloha Ka'anaka tarohu Fa'ilam takun tarohu Fa'innahu ya rokat Al-Ihsan adalah Engkau beribadah Kepada Allah Seolah-olah Engkau melihat Allah Dan Kalau tidak bisa Maka yakinlah Bahwa Allah Melihat apa yang Engkau kerjakan Jadi dengan berpuasa ini Masa Allah Kita Dibimbing oleh Allah Disamping Dijanjikan ampunan Oleh Allah Atas segala dosa Yang pernah kita kerjakan Tapi kita juga Dibimbing Untuk menjadi pribadi Yang ikhlas Dalam beribadah Hanya mencari pujian Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan pujian Di hadapan makhluk Dan Dimanapun kita berada Kita selalu merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita menjadi Pribadi yang Bertanggung jawab Pribadi yang Jujur Pribadi Yang Selalu Tenang Dan tentram Karena Karena apa Karena Allah Selalu Beserta kita Allah Selalu Membersamai kita Nah Mudah-mudahan Dengan demikian Maka Ibadah Puasa yang kita Lakukan 30 hari Akan bisa Kita rasakan Maknanya Dalam kehidupan ini Bukan hanya Menjadi pribadi Yang Soleh Secara Individu Tapi Menjadi orang Yang Soleh Secara Sosial Dengan Berpuasa Kita akan Merasakan Betapa Haus Betapa Laparnya Teseorang Tapi itu Bagi kita Yang Berpuasa Sedangkan Teman-teman Kita Tetangga Kita Saudara Kita Mungkin Memang Harus Menahan Haus Menahan Lapar Karena Memang Tidak Punya Makanan Tidak Punya Minuman Tidak Punya Apa-apa Yang Harus Dimakan Dan Diminum Karena Kemiskinan Mereka Maka Dengan Demikian Kita Menjadi Pribadi Yang Soleh Secara Individual Dan Juga Soleh Secara Sosial Demikian Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerima Amal Ibadah Kita Khususnya Ibadah Puasa Pada Tahun Ini Diterima Oleh Allah Dan Kita Menjadi Pribadi Yang Semakin Bersyukur Dan Bertakwa Kepada Allah Demikian Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masjid Jogokarian TV Mensyarkan Kebaikan Muzyikka Yisoon Muzyikka 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 Yisoon Terima kasih.